Intro Kembali lagi di cerita perempuan Dan kita masih bersama kakak adik yang cantik-cantik Ini kalau bahasa anak jaman sekarang Sister goals Betul ya penonton Betul ya Pengen banget bisa punya kedekatan seperti kalian gitu Kayaknya kakak adik idaman gitu Cantik-cantik pula Nah kalau ngomongin masa kecil lagi ini ya Biasanya dalam keluarga Mbak Vera ada tuh Ih kalau tadi kita ngomongin sister goals Berarti ada yang gitu loh Anak emas yang gold-gold gitu pasti ada kan Gimana nih dulu waktu kecil ada gak sih anak emasnya gitu Atau mungkin kita berdeket sama siapa Golden child gitu deh Pasti ada ya Tapi sebenarnya gak ketara banget Cuman di keluarga kita Kalau di antara siblings nih Di antara kita bertiga pasti Aku sama Charlotte Adik kita yang paling kecil pasti bilang Ya ini sih anak emas kalau Julie ya Capa? Mama dulu bikin baju gitu kan Bikin bisnis baju namanya Julie smooth gitu Kok namanya Julie? Iya makanya jenis kita Parangannya tiga gitu Ini foto Mama ya? Mama Mama Ini banget cantik Tahun lalu ya kita di safari di Bali Ini banget cakep ya Muda ya mamanya ya? Mama udah iya Awet muda ya mama Awet muda Awet muda Oh iya? Wow Oke berarti kita tahu cantiknya dari mana ya Jadi Julie memang paling deket sama Mama Sama Papa tadi Sama Papa justru Sama Papa sih sama Mama juga deket Ini Papa Ini Papa Sebenarnya ada julukan golden child Anak emas Tapi sebenarnya gak terlalu ketara ya di keluarga kita Cuman ya kita emang suka Ya kayak Cengen gitu Iya itu Anak emas Anak emas gitu Argument Mungkin karena Cengennya itu senjata air matanya itu tadi ya Mungkin Kalau Kathy lebih deket sama? Kalau aku sih jujur Sejak punya anak Aku jadi lebih deket sama Mama Jadi Ya even Julie sama Charlotte Pasti sekarang juga bilang Ya Kathy sih sekarang deketnya sama Mama Suka curhat Ngobrol Apa-apa nanya ke Mama I love you Mama Oh Kasih tepuk tangan dong Kasih banget Mungkin karena setelah punya anak Merasakan perjuangan jadi orang tua Baru ngerti kan Oh ternyata ya Mama benar selama ini Sebentar benar ya mana tuh Banyak dong Oke tapi Kita sekarang mau ngobrol dulu Sama udah ada nih yang nelfon kita Coba kita cek dulu ya Halo selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Halo selamat pagi Belum kedengeran suaranya Ketiduran lagi Ketiduran lagi Ya udah sambil nunggu Halo Halo Selamat pagi 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 Halo Halo Cukup kedengeran gak Tante Kedengeran 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 Oke Kali ini ada Kathy dan juga Julie Di studio cerita perempuan Nah kita lagi Ngobrol-ngobrol Dari tadi sama mereka Tante ini Sosok yang luar biasa loh Kalau dari cerita mereka Sekarang yang pengen kita tahu Tante gimana sih Rasanya punya anak cewek Cantik-cantik Pusing gak Tante? Ya Saya sih Tetap aja bangga ya Mempunyai anak yang Dikasih Tuhan Cantik-cantik Dengar-dengaran Sayang kepada Orang tua Amat terlebih juga Mereka selalu Ingat Tuhan ya Karena semua itu kan Kasih karunia Tuhan Iya Gitu Oke Itu Bangga Tapi Kayaknya pake tapinya tuh tadi Tapi Ada pesan-pesan gak sih Tante buat Kathy dan juga Julie Iya Buat anak-anak saya Yang saya cintai ya Kathy sama Julie Untuk Kathy Mami berharap Tetap humble Dan mengasihi keluarga Amat terlebih Mengasihi Tuhan Terus untuk Julie Jaga kesehatan Dan selalu jaga hubungan Sesama kerja Jadikan dirimu menjadi berkat Dan kesukaan orang-orang Di sekelilingmu Jangan sombong Stay humble Karena semua itu Yang kita alami sekarang Karena kasih karunia Tuhan Terima kasih Mami love you Oh Mami love you Sampai berkaca-kaca Loh Matanya Tante Loh Mama bijak banget ya Maksudnya mamanya bijak banget Maksudnya tentang Ajarin buat humble Iya Tapi sebentar ini Teleponnya udah keputus Loh lu masih pengen ngobrol Loh sama tanpa Yaudah nanti kita lanjut Whatsappan nanti ya Tante ya Ini tadi aku ngeliatku Kamu jadi nangga Angga Terharu ya Sering gak sih ngobrol sama mama Sering lah Sering lah Meskipun sekarang Mama sama papa kan tinggal di Bali Cuman setiap bulan Biasanya mama selalu dateng ke Jakarta Dan yang bikin terharu tadi apa dong Tiba-tiba waktu malam Oh memang aku sensitif loh gitu Anak mama Cengeng Itu dia Kau kirain dulu Sering sekarang Dulu bahasanya cengeng Kalau sekarang sensitif Hatinya mudah tersentuh Tapi mbak Echa menarik deh Hari ini pembelajaran Kan kita selalu mengundang Dengan berbagai macam tema Nah salah satu tema Yang menjadi favorit kita juga Adalah hubungan kakak adik Adalah goals dari para orang tua Salah satunya Anak-anaknya tumbuh dengan rukun Makanya anak-anak orang tua kan Senantiasa menasihati kakak-kakak Jadi contoh yang teladan Contoh yang baik Untuk adik-adik Begitu kan Jaga adiknya Karena kan memang Setiap orang tua menginginkan Anaknya rukun Betul Walaupun kita sering lihat Bagaimana terjadinya Pertengkaran antara kakak-adik Salah satunya nih Yang sering terjadi pada masyarakat kita Perebutan harta waris misalnya Gara-gara harta Jadi putus Tali-tali Hubungan saudara jadi retak Waktu kecil rebutan boneka Seperti Mariam Khadija Kalau gede jangan Tapi kita lihat Juli dan Mbak Kety disini Mengajarkan pada kita Kenapa bisa rukun Kenapa bisa kompak Karena itu peran besar Dari pola asuh Yang dilakukan oleh orang tua Kalimat tadi saja Sudah bisa membuktikan Kepada kita semua Ada kalimat yang Jadikan diri kalian Menjadi berkah Menjadi kebaikan Untuk banyak orang Sebaik-baik orang Adalah orang yang bermanfaat Untuk orang lain Sang kakak Bermanfaat untuk adiknya Adiknya juga bermanfaat Untuk kakaknya Simbiosis mutualisme Saling tolong-menolong Saling menguntungkan Satu sama lain Kakak berfungsi Untuk menjadi contoh Untuk menjaga adiknya Dan sang adik Kata Rasul apa? Kata Rasul begini Ciri keluarga yang sakit Nahwat dawa rumah Salah satunya Ketika sang adik Menghormati kakak Sang kakak Menyayangi adik Dan itu terjadi Dalam keluarga ini Makanya kita lihat Bagaimana sampai sekarang Kompak Walaupun beda 6 tahun Karena mereka menjalankan itu Yang satu menghormati betul Kakaknya Yang satu menyayangi betul Adiknya Kemudian apalagi yang terjadi Kedua kan Kedua ini kan bersama-sama Dalam berbagai macam kegiatan Ya Pekerjaannya Dalam bidang yang sama Sehingga banyak komunikasi Yang terjalin secara intens Boleh jadi Kakak dan adik Berjauhan Raganya jauh Tapi hatinya selalu dekat Karena apa? Karena ada kegiatan Yang mereka lakukan bersama-sama Bisnis bareng gak? Bisnis juga bareng Bisnis bareng Jadi untuk keluarga Begitu juga Kalau ingin intens Lakukan kegiatan Yang bersama-sama Salah satu contohnya Apa? Bisnis bisa bareng Arisan tuh Yang arisan yang selama ini Kita anggap Sebagai hal yang Biasa-biasa saja Itu termasuk Salah satu perkat Dari silaturahim Dan dalam Islam Silaturahim itu Sangat penting Silaturahim itu apa sih? Menyambung segala sesuatu Yang terputus Jadi kalau ada yang putus Cepat-cepat disambungkan lagi Dan silaturahim itu Artinya adalah Keluarga dekat Kerabat dekat Jadi kakak adik Jangan sampai kita baik Sama orang di ujung sana Tapi sama kakak adik Kita pecah Jadi bukan dengan mantan Tapi dengan keluarga Dengan keluarga Dengan ayah, ibu, kakak adik Ini erat sekali hubungannya Makanya orang-orang yang memutus Salih silaturahim ini Kalau dalam Islam Gak bisa masuk ke syurganya Allah Karena hubungan darah ini Mau kita benci Sebenci apapun Tetap itu adalah Hubungan darah Yang tidak pernah bisa dihapus Sejarah itu Jadi jaga betul hubungan darah ini Jadi silaturahim itu disitu Kakak adik Sekarang tadi kan Mbak Oki bilang Ada satu kegiatan yang harus dikerjakan bersama Nah kalau kayak Katie dan Julie ini kan sama-sama berkarir di dunia entertainment Dulu awalnya Katie duluan ya Katie duluan Katie duluan Terus gak lama Julie ikut Iya Terus akhirnya ya mungkin kita jadi deketnya dari situ Karena kalau misalnya mau ke acara Tau lah ya Pasti banyak acara-acara yang harus dihadirin Pasti maunya bareng Berdua aja Atau kalau misalnya ada kerjaan ini boleh bareng gak Boleh berdua gak Akhirnya kan Jadinya kan kita make up-an bareng Siap-siapnya bareng Ke acara bareng Akhirnya jadi kompak banget Jadi ngomongin sebenarnya Jadi dunia aku udah jadi dunia dia juga Dunia dia jadi dunia aku Jadinya kita bareng Tapi emang kadang tuh ada yang bilang Loh bukannya malah jadi berantem ya Malah kadang tuh Kalau terlalu deket sih Kalau terlalu deket tuh malah jadi berantem Tapi kalau kita malah sama sekali enggak ya Kita justru Ya itulah pernah ada persaingan juga Kita selalu support Diajarin sama mama juga sih Oke Selalu saling ngebantu Justru kalau Julie hebat Kaketnya yang bang Iya Betul sebaliknya Oke jadi berarti karir bareng Selalu support Bisnis bareng Selalu support ya Gak pernah ada kompetisi Bisnis juga bareng ya Itu mulai kapan bisnis? Kita mulai pertengahan tahun lalu Pertengahan tahun lalu Oke boleh ceritain gak? Awalnya gimana? Kathy cerita kali ya Awalnya Kale Lucu juga sih sebenarnya awalnya Awalnya tuh di dapur sendiri Jadi di dapur aku Jadi pada saat itu aku hamil Anak pertama Pas ke dokter aku tuh Deficiency zat besi Jadi harus minum vitamin Terus aku pikir Kenapa gak dari makanan ya Karena vitaminnya juga gak enak Akhirnya aku cari tau Makanan apa yang paling tinggi Ternyata ada satu sayur Yang oke banget deh Pokoknya namanya Kale Itu dari keluarga Brasica Itu tuh kandungan nutrisinya banyak banget Sampai dijulukin ratunya sayur Akhirnya aku gini Pengen coba tanya Ah mertua ada perkebunan kan Boleh gak coba nanam disitu Ternyata berhasil Akhirnya aku tiap minggu aku ngambil Terus aku ngejuice di rumah Juli Charlotte adik-adik sering ke rumah nyobain Juli yang idenya langsung Kat ini enak banget kita bisnisin yuk Oke Belum ada Berdua banget ya mereka Akhirnya Hah masa sih Ya coba-coba Coba resep lain Coba resep lain Oke Terus dia juga Coba lagi Pas Jacob udah lahir Mulai kreatif nih Ngasih makan Jacob sayur Dia buat lah Kale Dibuat chips Jadi cemilan Jadi yang satu jago masak Yang satu jago bisnis Kita kolaborasi lah Kedua-kodanya Akhirnya mulailah bisnis itu Makanan sehat Cemilan sehat Jadi sekarang selain chips Juga smoothies Ada Chocolate cake Pakai sayur Pakai kale powder Jadi kale-nya kita bikin bubuk Lalu kita olah Di Ini nih sesuai dengan kalimat ini Saling tolong-menolong dalam kebaikan Ini kebaikan yang menghasilkan kan Iya Dan sakwa Dan jangan saling tolong-menolong Dalam dosa dan permusuhan Jadi kakak adik ini bisa kompak Karena saling tolong-menolong Untuk membesarkan sesuatu Jadi suksesnya bersama-sama Hebatnya sama-sama Tapi kita juga sebenarnya Pengen ngebantu orang-orang Banyak kan yang Gimana sih cara sehat Gimana sih cara sehat Terus kayaknya di Indonesia tuh Orang mindsetnya Cara pikirnya tuh Belum ke kesehatan Baru sekarang ini nih mulai Tapi itu pun orang tuh masih bingung Gak ngerti Gimana sih cara sehat Apa berhenti makan nasi Gak juga sih sebenarnya Asal banyakin sayur Makanya kita tuh ngasih alternatif Kita mau Edukasi juga ya Ngasih tau ke masyarakat Banyak makan sayur Gak Bapak pernah makan sayur banyak Terlepas dari si sayur-sayur ini loh Penasaran loh Ini berdua kan sama-sama kece Iya Bisnis sudah bareng Pernah nasi orang yang bareng Gak sih sebenarnya Kayaknya mungkin gak pernah Makanya gak pernah ada Suara berbeda Suara berbeda Suara berbeda Tipe soalnya Tapi namanya hampir mirip Namanya mirip Namanya sering banget mirip Tapi untung Namanya mirip Tapi untung orangnya beda Orangnya beda Kalau temen nih Kan tadi Cathy juga sempat bilang Kalian temenannya juga Jadi satu Sekarang Julie banyak main Nama temen-temennya Cathy Siapa sih sahabat Kalian yang paling dekat Kalian berdua ya gitu Yang dari kalangan Public figure juga Oh dari public figure juga ya Banyak sih ya Banyak Kita ada grup temen-temen Namanya grup tempe Dimana kita Menjalanin arisan Kenapa tempe? Karena konyol-konyolan aja sih Sebetulnya Ada Bunda Maya Bunda Maya Amin Titi Bapak Edwan Titi Suman Jadi ini tempe-tempe Yang kemarin tempe Jadi tempe ini bisa dibilang Adalah yang paling tau kalian ya Iya Paling dekat paling tau kalian Tau ya Oke Ajakin dong tempe-tempenya kemarin Kalau gitu Langsung kita order ya Salah satu tempenya ya Ini ganteng jenis tempe apa Kita panggilkan Amin Bener ya Aduh Aduh Silahkan Tiba Kat berasanya Mama sosial itu Rambut 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 Eh biar gaya aja Oh biar gaya Oke Amin Oke Amin Amin Silahkan Silahkan Kamu itu tempe apa Kalau boleh sebut jenis tempe Kamu tempe apa Kan ada tempe Ada tempe goreng Tempe baceng Saya keripik tempe Keripik tempe Oke kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Jangan kemana-mana ya Kita akan kembali lagi tentunya di Cerita Perempuan Terima kasih Umu Terima kasih Terima kasih.